oke halo semuanya kembali lagi di channel ini di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara untuk membuat tabel di google spreadsheet ya teman-teman oke langsung saja teman-teman kita mulai tutorialnya silahkan buka browsernya disini saya menggunakan google chrome kemudian untuk masuk ke dalam google spreadsheet teman-teman ya kalau pakai google chrome itu tinggal arahkan disini ya ada titik-titik ini ini adalah kumpulan aplikasi google ya cara yang pertama teman-teman bisa melalui drive masuk ke drive kemudian syaratnya ya teman-teman syaratnya teman-teman sudah login akun google nya menggunakan gmail ya oke selanjutnya teman-teman bisa klik baru kemudian teman-teman pilih yang google spreadsheet ya klik atau cara yang kedua teman-teman langsung klik di bagian aplikasi google scroll paling bawah cari yang spreadsheet ya banyak cara silahkan teman-teman hanya untuk pengetahuan saja lah ya oke muncul seperti ini teman-teman selanjutnya ya sebenarnya tidak jauh ya kurang lebih sama dengan microsoft excel pertama mungkin disini teman-teman menggunakan ada judulnya lah ya mungkin seperti ini daftar nilai kalau mau ada satu tulisan di dalam satu sel itu menggunakan alt enter ya teman-teman seperti ini daftar nilai mata pelajaran kelas atau pelajaran IPA contoh ya nah contoh seperti ini ini sebagai judul biasanya kan buat seperti ini ya kemudian ini teman-teman bisa blok seperti ini kemudian teman-teman gabungkan cell itu ada disini nih gabungkan cell terus dia buat rata ke tengah nah baru disini teman-teman mungkin mulai dari nomor mungkin nama kemudian nilai ya oke kemudian di blok saja sampai batasnya kemudian teman-teman bisa klik di bagian sini ini ada batas ada border klik pilih yang all semua garis batas nah ini teman-teman bisa mungkin disini juga dipertebal ya bolt saja nah seperti ini ini seperti ini teman-teman juga boleh bolt atau buat ke tengah dia rata tengah ini diatur saja ukurannya teman-teman nih di atas ini ya tinggal tarik-tarik saja mungkin nama agak lebih lebar nah tinggal dimasukkan saja datanya kemudian bagaimana cara untuk mempercantik tampilannya untuk mempercantik tampilannya teman-teman bisa blok seperti ini kemudian pilih disini ada seperti ember tumpah ya ini warna isi atau ya color lah ya teman-teman bisa pilih disini untuk warnanya nah seperti itu ya jadi untuk mewarnai sel teman-teman blok dulu selnya pilih warna yang diinginkan kemudian selanjutnya kalau dasar-dasarnya sih bagaimana cara menambahkan kolom baru ya cara menambahkan kolom baru tinggal di blok seperti ini klik kanan pilih yaitu sisipkan kolom satu kolom di kiri ya nih teman-teman bisa pilih seperti ini nah ya maka akan tertambah satu kolom lagi begitu juga yang baris teman-teman blok dulu barisnya ini akan tertambah dua baris ya nih sisipkan dua baris di atas nah seperti itu kemudian dasar-dasar selanjutnya gimana kalau teman-teman kalau menggabungkan sel tadi udah bisa ya teman-teman contoh sih biasanya kayak gini nih ini digabungkan selnya biasanya disini diisi hari gitu nah ini disini baru Senin Selasa Rabu ya oke seperti itu ini dibuat ke tengah ya oke mungkin itu saja teman-teman oh ya supaya di share kemudian yang lain juga bisa akses tanpa batas ya tanpa dibatasi teman-teman bisa setting disini bagikan kemudian ini judul dari spreadsheetnya itu apa bisa lewati atau di klik simpan nah disini kuncinya teman-teman akses umum ini kan dibatasi teman-teman klik pilih yang siapa saja yang memiliki link kemudian pilih saling link silahkan dibagikan linknya ya oke itu saja teman-teman semoga bisa bermanfaat dari saya cukup ya sampai jumpa di perutaman kita selanjutnya selamat menikmati